Selalu, anak-anak tidak pernah dikerja. Kedatangan ratusan orang tua murid dari sejumlah sekolah ini untuk mengadu kepada anggota dewan terkait dengan sistem baru sunasi pada penerimaan siswa didik baru tahun 2019. Orang tua siswa khawatir sistem sunasi akan berdampak pada putra-putrinya yang tidak dapat diterima di sekolah favorit yang diinginkan. Pasalnya dalam sistem sunasi baru, ketentuan penerimaan PPDB berdasarkan sunasi kelurahan, bukan berdasarkan jarak seperti yang berlaku tahun sebelumnya, yakni 5 km dari sekolah. Selain sistem zonasi, jumlah orang tua siswa juga mengeluhkan tidak digunakannya nilai ujian nasional dalam penerimaan siswa didik baru. Khususnya di daerah istimewa Yogyakarta ini, tahun ini belum siap. Mungkin tiga atau empat sampai lima tahun berikutnya sampai betul-betul siap zonasi ini, sistem ini bisa diterapkan. Murni, ujian nasional. Jogja istimewa, istimewanya tercore dengan seperti ini, Pak. Jogja tercore karena apa? Jogja dari istimewa yang bukan kota pelanjar. Ya kita mempersiapkan anak itu menjadi anak terbaik, bukan apa? Berkonsumisi didikat bukan nasional, global, Pak. Kita mempersiapkan itu. Kalau fasilitas persanan-persanan, fasilitas SDM, saran-persanan dari setiap sekolah itu sama, kita tidak akan memasak masalahkan. Selain memberikan masukan dengan memperlakukan zonasi secara bertahap dengan mempertimbangkan SDM dan saran di sekolah, dari hasil pertemuan dengan ratusan orang tua siswa SMP ini, Dewan akan membentuk tim perumus yang membuat masukan untuk disampaikan kepada Gubernur Diy. Kita minta kepada dinas dilakukan zonasi itu murid terhadap peserta didiknya, itu tidak bertahap, tidak langsung 90%, tapi bertahap sesuai dengan kondisi dari sarana-prasarana yang sudah disiapkan. Kami akan memberikan masukan kepada Bapak Gubernur, yang itu akan dilalui, dibuat oleh sebuah tim, yang mana tim ini terdiri dari agota Dewan maupun pimpinan Dewan, Komisi D, kemudian ada kepala dinas, kemudian ada perwakilan orang tua, kemudian ada juga instansi terkait seperti pemerhati, ahli, dan sebagainya. Meski menjadi polemik di sejumlah daerah, sistem zonasi yang merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Permendikbud No. 51 Tahun 2018, tentang penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2019-2020 ini, juga memfasilitasi kewataan untuk siswa tidak mampu berprestasi dan zonasi perpindahan orang tua. Terima kasih telah menonton!